saya tertarik untuk menjawab yang pertama tadi dulu ya diundang untuk wawasan kebangsaan, untuk wawasan politik yang ujung-ujungnya ngajak mele mele partai tertentu, mele paslon tertentu tapi jawabannya bagus tadi dari... siapa namanya? nah saya sebenarnya kalau nama KTP Yuniawati pak tapi memang di dunia perojolan dan saya itu lebih dikenal dengan nama Mbok Ma Mbok Ma, ya, siap, di jadi gini, itu jawabannya bagus soal mele urusan hati nurani saya berpesan juga disini mpung ketemu ini kan semuanya anak-anak muda bagian ekonomi kreatif gini, urusan mele itu adalah haasasi yang harus keluar dari hati nurani saya orang Islam saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan kepada anda semua kalau anda memilih karena dimobilisasi dikasih uang dikasih amplop itu menurut agama saya yang Islam dan mungkin sebagian besar jenis Islam itu sebenarnya itu seperti binatang ternak orang yang mele tanpa hati nurani itu dimasukkan neraka oleh Allah karena dikasih uang lalu mele karena dikasih uang lalu berkampanye untuk kemenangan satu paslot karena dijanjikan jabatan lalu menyuruh orang memilih orang yang sebenarnya tidak sesuai hati nurani itu salah oleh sebab itu kalau anda datang ke sini berpikir saya ingin mengajak anda milih saya tidak tidak usah milih saya kalau hati nurani anda tidak cocok itu yang penting ini baru ini baru karena begini loh saya saya teruskan di dalam Al-Quran itu Tuhan Allah berfirman gini akan secampakkan ke neraka jahannam manusia atau jinn dan manusia yang mempunyai hati tapi tidak punya nurani ada orang punya hati hanya gumpalan daging di sini tapi tidak punya nurani mau dah siwa mau dah menggerta orang ketika memilih karena dibayar dan sebagainya dan sebagainya itu merusak kehidupan manusia nah oleh sebab itu kemudian siapapun mumpung ketemu kita jangan pilih hanya karena dikasih amplop jangan dipilih karena hanya dirayu ini pilihlah sesuai dengan hati nurani sesuai dengan ukuran ukuran yang diperlukan oleh aspirasi anda aspirasi ojol apa dan seterusnya